Seorang pria melakukan tindak asusila dengan korban. Kepodakannya, pelaku berdalih bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Inilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan seorang lelaki yang mengaku dukun. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri setelah aksi bejatnya terhadap korban yang merupakan keponakannya sendiri terungkap. Kejadian di Desa Jakatan Raya, Kecampatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah itu terungkap setelah korban melakukan kejadian pemerkosaan terhadap dirinya kepada keluarganya. Korban seperti dukung tabul, jadi dengan motivasi tertentu berupaya untuk mengalami korban sehingga akaratnya bisa terpenuhi setelah apa yang diharapkan oleh tersantai. Jadi korban mengalami dengan rayuan-rayuan bahwa ada kayu yang dapat menghilangkan roh-roh jahat yang ada di tubuh korban. Polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku, usai keluarga korban melapor. Aksi bejat dukun palsu tersebut dilakukan di sebuah hutan, mengajak korban dengan dali mencari kayu untuk menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Agung Suprianto, TV One, mengabarkan.